baik kembali lagi dengan saya di episode kali ini saya ingin menunjukkan produk untuk short stroke khususnya tipe Heikapa 5.1 maupun Heikapa 4.3 jadi produk ini bisa digunakan untuk unit Heikapa Tokyo Marui maupun unit Heikapa WE atau Armorer Works jadi seperti yang anda lihat disini saya akan mulai dari yang sebelah kiri dari sebelah kiri ini merupakan model yang pada umumnya kita jumpai yang merah ini merupakan ukuran 1 cm yang sedangkan yang oranye ini merupakan ukuran 0,5 kemudian tipe yang ini yang merah ini sama ukurannya 1 cm dan yang ini 0,5 yang oranye ini nah berbeda nya dengan yang sebelumnya ini ada art yang bertujuan untuk sebagai dudukan di outer barrel jadi pada saat dipasang di pre-call guard rod dia akan membuat outer barrel lebih stabil sedangkan ini yang model bintang ya atau yang seperti gear ini sama juga yang merah ini ukurannya 1 cm sedangkan yang oranye ini ukurannya 0,5 ini sama bedanya tidak ada bedanya tidak ada bedanya dengan yang model bulat hanya sejak bentuknya saja yang menyerupai gear merupakan sebuah variasi saja fungsinya sama saja kemudian yang ini merah ini ukuran 1 cm sedangkan yang oranye ini ukuran 0,5 sama halnya dengan yang model bulat tadi dengan ada arch nya ini tujuannya untuk sebagai dudukan dudukan di outer barrel jadi outer barrel nya lebih stabil dan tentu hasil tembakan juga lebih lurus baik saya akan tunjukkan cara pemasangannya saya akan mulai dari produk Tokyo Marui jadi di depan saya ini ada sebuah unit Tokyo Marui ini merupakan Haikapa 4.3 sedangkan yang ini merupakan unit WE atau Armorer Works 5.1 baik setelah kita lepas kita disassemble unitnya dari upper frame dan lower frame ini merupakan sebuah recoil guide rod merk Tokyo Marui standard ukurannya ini ukuran diameter dari recoil guide rod ini adalah 7.9 cm jadi 0,79 cm atau 7.9 mm dan ada sedikit perbedaan diantara diameter bagian ujung dengan bagian bawah bagian bawah ini sedikit lebih kecil dan untuk pemasangannya cukup mudah sekali tinggal kita masukkan saja seperti ini dan kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan jadi untuk bagi yang belum paham apa itu short stroke tujuannya adalah supaya recoil recycle sorry cycle rate nya itu lebih cepat jadi pada saat kita melakukan tembak reaksi menggunakan Haikapa karena karena short stroke ini jadi pada saat dia blow back slide yang atas itu lebih pendek cycle nya sehingga membuat tembakan atau cycle rate nya lebih cepat lebih tinggi jadi pada saat anda beli ini nanti saya taruh lapaknya di bawah deskripsi setiap pembelian itu mendapatkan 5 pieces yang ukuran 1 cm dan 5 pieces yang ukuran 0,5 cm jadi total dapat 10 biji masing-masing 5 harganya murah cuma 50 ribu saja nah ini seperti ini standart sama terus kemudian kita tinggal pasang produk yang kedua ini recoil buffer nya yang model arch pasang pemasangannya cukup sederhana sama halnya dengan yang bulat tadi hanya saja bedanya di arch nya ini memberikan stabilitas kepada outer barrel jadi contoh pada saat kita pasang dia duduk seperti ini jadi di dalam slide itu dia duduk seperti ini jadi sehingga outer barrel ini saat kita tembakan dia lebih stabil dia lebih stabil dia tidak lebih mudah goyang ke kanan ataupun ke kiri jadi dia lebih lurus tujuannya itu namun fungsinya short stroke masih sama baik saya lanjutkan ke produk bukitnya yang model seperti gear ini juga memiliki fungsi yang sama dengan yang bulat yang awal tadi saya sudah jelaskan pemasangan tinggal masukkan saja seperti ini tinggal kita sesuaikan dengan ukuran yang kita hendaki jadi kadang ada yang ingin short stroke nya itu lebih pendek ada yang minta lebih sedikit panjang itu tentu dengan selera masing-masing oke saya lanjutkan di produk yang terakhir nah produk yang terakhir ini sama halnya hanya modelnya saja model gear dia juga memiliki arch dudukan untuk menstabilkan outer barrel jadi pemasangannya cukup sederhana disesuaikan dengan seberapa panjang pendeknya short stroke yang kita inginkan seperti ini kemudian pada saat dia dipasang di outer barrel dia akan memiliki dudukan seperti ini jadi dia lebih stabil karena dia memiliki dudukan di outer barrel nya jadi kemungkinan untuk bergeser ke kanan atau ke kiri itu lebih sedikit sehingga membuat tembakan lebih lurus baik baik kita akan coba pasang di HKP4 titik 3 ini kita pasang terlebih dahulu outer barrel nya seperti ini kemudian kita pasang recoil buffer nya seperti ini kemudian kita pasang spring guide nya kita tahan kita pasang seperti ini kita akan coba masukkan oke saya kembali lagi seperti ini hasilnya saat dipasang jadi outer barrel nya ini lebih stabil jadi dia tidak terlalu bergeser karena tertahan oleh kaki dari recoil buffer nya itu tadi oke kita coba tembakan dry firing kita pasang terlebih dahulu slide nya seperti ini seperti ini seperti ini oke kita dry firing aja baik kita akan coba untuk dry firing slide slide tidak mengunci ya karena kita short stroke tadi itu saya lanjutkan di High Kappa yang merk WE baik kali ini kita coba untuk pasang di unit WE ya atau Armorer Works High Kappa model 5.1 kita akan coba yang model ini yang kita coba akan pasangkan untuk short stroke terserah mau dipasang yang ukuran 1 cm maupun yang 0,5 cm yang mana terlebih dahulu itu merupakan selera untuk info aja recoil gut rod merk WE atau Armorer Works itu memiliki diameter yang sedikit lebih besar jadi kalau pada umumnya kita temukan di Marwi itu ukuran 7.9 mm kalau untuk WE itu umumnya 8.05 atau 8.05 mm jadi sedikit lebih besar seperti ini bentuk pemasangannya jadi seperti ini hasilnya setelah dipasang saya lepas 1 karena sudah cukup mepet jadi 1 untuk ukuran 1 cm ini sudah cukup untuk short stroke jadi nggak saya tambahkan hanya sekedar untuk melihatkan saja hasilnya seperti ini kita coba dry firing kita pasang mungkin masih bisa ya short stroke untuk apa namanya slide catchnya mungkin masih bisa oke kita coba untuk dry firing aja saya tambahkan gas saya tambahkan gas terlebih dahulu oke kita dry firing seperti itu seperti itu hasilnya jadi saya tinggalkan link di bawah deskripsi supaya anda bisa membeli sekali lagi saya ulangi untuk recoil buffer ini fungsinya untuk high kappa 5.1 maupun 4.3 jadi satu paket pembelian dengan harga Rp50.000 itu mendapatkan masing-masing 5 biji ukuran yang 1 cm sama 5 biji yang ukuran 0,5 cm jadi total 10 terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya